Saudara, jika biasanya rotan dianyam untuk dijadikan tas dan beberapa aksesoris, namun kali ini berbeda. Warga kerayan membuat aneka perabot rumah tangga dengan bahan dasar rotan. Selain unik, produk anyaman ini mampu meningkatkan perekonomian warga. Tidak pernah menyangka, rotan dapat dianyam menjadi aneka perabot rumah tangga yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Inilah yang dilakukan Wasti, warga desa terang baru kecamatan kerayan Nunukan, Kalimantan Utara. Sejak 25 tahun yang lalu, Wasti mulai menjadikan bilah rotan menjadi aneka kerajinan tangan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga. Awalnya, Wasti hanya membuat aksesoris dari rotan, seperti tas dan topi. Namun, karena permintaan kerajinan tangan rotan sangat besar, Wasti mulai mencoba berkreasi membuat aneka perabotan rumah tangga dari rotan, seperti keranjang, tempayan, dan tempat jemuran. Walhasil, produk perabotan rumah tangga buatan Wasti diminati pasar khususnya warga Malaysia. Jalur perdagangan warga di kerayan memang terkenal lintas negara karena lokasinya berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Karena di kerayan ini tidak ada yang tahu promosi rotan ini kan, aku bawa ke Malaysia, jual di sana saya pertama itu. Nah, tidak lama Pak Camat Ilmi tahu saya buat ini pandai. Nah, baru saya dibawa ke sini, ini dia ngaju ini Pak Ilmi dulu. Kalau di Malaysia kan dia, apa itu, bagusnya karena menang tukaran. Kalau di sini murah dia. Kalau di Malaysia, kalau saya pikir menang tukaran dia. Kalau dia 100 di sana kan, 350 dia kalau tukaran Indon. Itu saya jualnya di sana. Karena rotan ini, di jombur, makna air, bagus juga. Kalau yang lain itu kan sepertinya anyaman daun-daun itu, kalau kena basah tidak tahan dia. Jenis rotan ini, rotan Rabun guna juga. Rotan Saga itu lagi bagus untuk dia punya tangkai. Rotan Saga ini untuk kursi dia punya diraut. Satu kilo kalau rotan Rabun ini, 70 dia. Kalau rotan yang besar gitu, dia 50. Melihat potensi dari kerajinan tangan rotan, Wasti pun mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk pembinaan maupun permodalan. Kini, Wasti memiliki 20 orang karyawan dengan tugas yang berbeda dalam produksi kerajinan tangan rotan. Dan mereka tergabung dalam sebuah kelompok usaha, EpaRak. Inisiator kelompok usaha EpaRak, Sumianti, mengatakan, peningkatan kualitas harus dilakukan sehingga nilai jual produk bisa tinggi, meski pemasaran ke Malaysia saat ini terkendala sejak pandemi. Bersyukur ini sudah kami buat bisa pasarkan ke Malaysia. Jadi ke Malaysia sama ke Jakarta sudah keluar. Untuk saat ini saya perlu, kita memang kurang untuk mencari pasaran, untuk kita pasarkan ini menjadi kendala kita. Kalau untuk mereka memproduksi, mengambil rotan ini memang kita lebih bisa, tapi untuk pasaran ini menjadi kendala kita saat ini. Ini yang kita butuhkan, bagaimana nanti pemerintah ke depannya membantu kita memasarkan produksi-produksi, khususnya rotan yang ada di keraian ini. Ketika mengunjungi rumah produksi EpaRak, Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, berkomitmen untuk membantu pengrajin, baik di keraian maupun di seluruh wilayah di Kalimantan Utara, khususnya dalam hal pemasaran dan permodalan. Ya, ini kan suatu potensi ekspor ya, hasil kerajinan masyarakat di desa Terang Baru, keraian, dan, ya, sawak layak. Jadi, ini kita akan lakukan pembinaan, kemudian juga memberikan bantuan modal untuk kelancaran usaha ini. Dan di sini banyak motif-motif yang mereka buat dan juga kualitas bagus dan modal juga bagus. Kalau branding, ya pasti tetap kita berikan cap di sini bahwa ini adalah produk asli dari keraian. Di daerah-daerah juga ada pengrajin-pengrajin, tapi kualitas mungkin rotannya yang berbeda. Gubernur Kalimantan Utara juga berharap kepada seluruh pengrajin di keraian dan sekitarnya dapat semakin meningkatkan kualitas dan terus berkreasi serta berinovasi, sehingga dapat memenuhi pasar global. Karena produk kerajinan tangan daerah memiliki keunikan dan mengandung seni budaya yang tidak dimiliki negara lainnya. Keraian merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Utara yang termasuk dalam wilayah terisolir karena susahnya akses menuju ke daerah perbatasan ini. Jalur udara menjadi satu-satunya jalur yang menghubungkan warga dari keraian ke beberapa wilayah di Kalimantan Utara. Sementara, jalur darat saat ini hanya menghubungkan keraian dengan Sarawak, Malaysia. Dari keraian Nunukan, Dwi Rahma, Isfahani, TV di Kalimantan Utara melaporkan.